Halo guys, berdua subscribe kalau nggak mau botak kayak begini Langsung subscribe sekarang Let's go, didi, go, go, go Halo guys, kembali lagi, semuanya kembali, ya pastinya Gila, apa kabar coy Hari ini, hari ini dimana kita bakalan reaksin beberapa hal yang penting menurut babang gemet coy ya Dikarenakan sudah mulai banyak-banyak DM-DM-an, sudah mulai banyak-banyak komentar-komentar Atau teori-teori yang berkembang di media sosial dimanapun, ya kan Mau di TikTok, mau di Youtube Ini gue kasih tau aja ya, kemarin gue upload Ini btw aja nih ya, gue disini ngomongin fakta-fakta yang terjadi di rebutan senjata legendaris yang kedua Oke, yang pertama Yang perlu kalian tau, itu non-scripted Non-scripted Dimana gamenya, emang bener gue yang bikin Gue yang bikin gamenya, gue Faiz Sama Malik ya Tapi akhirnya endingnya, gue beberapa, gue tambahin pelengkap Bagaimana ini biar seru gitu coy ya Jadi gue Faiz sama Malik yang bikin coy ya Nah disini tidak ada sekali lagi Tidak ada Tidak ada Tidak ada namanya script disini ya Siapapun yang dapet Itu bisa siapa saja disana coy ya Tapi disini banyak spekulasi Spekulasi kemarin juga Tidak ada yang saya lihat Bilang Ini adalah scriptnya Si owner Advin Tidak guys Sama sekali gue juga gak tau Lo kalau nonton ya nih di video gue ya Ya disini di menit Berapa sih namanya Nih abis setelah ion ini nih Ya setelah ion ini nih Ini literally Gue bener-bener gak nyangka Nih, ini udah Disini Kalian bisa lihat disini nih 10 detik ini Gue udah ngerasa Gue bakal kalah guys Jujur aja Nah Disini du Lo lihat ekspresi gue Bener-bener kaget Literally Gue bener-bener kaget coy Gue gak Gue gak nyangka Gue kira bakal Ayo nih menang Disini gue bener-bener kaget guys Terus Gue gak nyangka Gue menang Jadi bagi kalian Bocil-bocil Sotoy Boper-boper Yang tidak terima Saya mendapatkan Senjata legend Ya memang Saya tidak tau Saya juga kenapa Dapat senjata legend Ya Di sini kita bacain teori-teori Dari kalian Kemarin Di Wacut Livestream juga banyak Teori yang ber Ber Apa ya Pokoknya udah jauh ke depan Di luar nulur ya Kita lihat nih ya Disini nih ya Gue udah lop-lopin Kenapa Gembita kasih senjata ke Maji Karena Gembita belum bisa menggunakan kekuatan di senjata itu Dan Gembita membuat perjanjian dengan Maji untuk melayani Gembita apapun itu Ya sekarang Maji seperti boneka dikenalikan oleh Gembita Ya Gembita membuat perjanjian itu Untuk sesuatu di next That's bener Bener Tapi walaupun gue Jujur aja nih ya Walaupun gue bisa menggunakan ini senjata Gue gak bakal menggunakan ini senjata Karena apa guys ya Ingat Kalo kalian ingat Kalo kalian ingat ya Gue kelas tau nih ya Kalian ingat disini Mengadu domba tim Diamond dengan tim Manto di LSTLSMP Ini Yang ngebuat LSTLSMP tamat Ini gue Nah dimana disini gue fitnah Liat armor kita tuh comang Iron literally iron Gini emang Tuh Literally iron gue sama tapak Dan disini gue fitnah Si LSTLS sama tim Manto Coy ya Editor setel lagunya Jadi disini gue mau ngasih tau kekali gak Bahwa Bahwa Ya Tidak harus menjadi seseorang yang kuat Ya Tapi Punya peran penting Di dalam Cerita tersebut Walaupun gue misalnya kuat pun Misalnya gue bisa kuat Tapi masih ada orang yang lebih kuat Di atas gue Ya walaupun gue grinding Grinding juga Tapi gue liat potensi Malik Itu kuat Disini karena scene of greed Atau ketamakan Jadi gue membuat sesuatu yang Tiba-tiba Jujurnya nih tiba-tiba gue terpikirkan Untuk ngasih senjata ini ke Malik Dan gue bikin perjanjian Pada janjian Jadi antara gue sama Malik itu Itu jadi satu guys Malik Tanpa gue deh gak punya senjata Gue Tanpa Malik Gue bukanlah siapa-siapa Gue bukan orang kuat yang bisa menggunakan itu senjata Jadi gue sama Malik ini Sampai dibilang Simbiosis mutualisme Jadi saling membutuhkan Dan kalau untuk naik SRP nya gimana Kalian tunggu saja Disini orang baik tidak akan menjadi jahat dengan senjata itu Namun orang jahat akan lebih jahat dengan senjata itu Ini adalah teori Ubi Apakah benar atau tidak Kita lihat saja Apakah Maji akan menjadi jahat Atau saya yang malah menjadi jahat Padahal saya gak megang apa-apa coy Nah disini nih Oke Pemegang sejata itu gempita Terus diberikan ke Maji Tapi dengan perjanjian Yang kayaknya membuat Maji itu Jadi sebuah alat atau boneka gempita Untuk melindungi gempita Yang gue pahami dari perjanjian yang gempita bilang Ya kayak gitu Tapi Kenapa perjanjian enggak untuk melawan Ragnarok Atau melindungi aliansi Atau apalah yang menguntungkan Buat semua yang udah ngebantu gempita Untuk mendapatkan sejatanya Jadi Jadi ini kesannya gempita itu Jadi egois Buat dirinya sendiri Tapi ya gimana Nanti RPS Nginya senjatanya buat apa Ini sebuah penjelasan Apa yang gue pahami dari Pio Ini Daddy Gaming ini bagus sekali ya Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Coy ya Bener guys ya Piovi gue seperti itu Kalau kalian nonton dengan seksama Itu yang dijelaskan Ini lagi nih Ini lagi nih Teori gue sih Yang bakal masuk Ragnarok si gempita sama maji Karena wildcardnya si gempita dan maji Orang yang berani maju paling depan Let's see them Wildcardnya si gempita dan maji Orang yang berani maju ke depan Oke Dan juga mungkin 13 atau voice itu Rencananya ini dari awal Supaya gempita mendapatkan senjata legendaris ya Dan ke 13 Tau kalau gempita bakal Buat perjanjian dengan maji Agar melindunginya 13 menghancurkan aliasi tanpa 13 Dan Ragnarok harus turun tangan Yaitu dengan cara memanipulasi gempita Menyerang kelompok aliasinya sendiri Kalau salah teori gue Perbaikin aja Wuuu Dem Apakah itu yang ada di pikiran saya Nanti di RPS Gitu Oke Ini kita lihat lagi nih Panjang banget nih Akhirnya lebih ada saingannya Walaupun maji kuat Tapi dia tanpa senjata legendaris Tapi gue tunggu RP Perbutuh senjata legendaris Soalnya Bangal banyak yang pengen pegang itu senjata Dari Ragnarok Serta 13 Asgard bahkan Aion ingin pegang ini senjata Betul banget Setelah gue nonton videonya sampai habis What the hell Cuk Ini menurut gue maji on top banget sih Tapi tetep Maji gak akan ada apa-apanya Di depan gemar Gue tadi sempet mikir Ini hanya teori gue Bahwa gemet bisa jadi ikut Ragnarok Tapi tunggu Di live Elestial Dia bilang bahwa Biar RP yang seru Gue pengen senjata Kedua ada di sisi baik Kata Elestial Tapi gue liat kok Gempita kayak villain ya Ah Masa sih guys Ingat Senjata kedua ini adalah Senjata ketamakan Walaupun maji yang pegang Tapi tetep aja Liat gempita Bener-bener egonya tinggi Bisa jadi Nantinya semua sekutu Bakalan musuhin dia Dan Ingat Gempita bilang Gini kemaji Lo harus musuhin Semua orang yang musuhin gue Seinget gue Maaf aku lupa Dan kalau serta Noya musuhin gempita Maka Asgard akan bantu gempita Nah Ini yang seru Tapi Tapi ya Tapi gue Berteori Masuknya gempita ke Ragnarok Sangatlah kecil Atau Paling gak 40-60 Karena gempita Benci sama 13 Yang dituduh Si Elestial itu Cheat em Jerry Gara-gara bakal Bakar Bas gempita Jerry dan Boneka Bonekanya maji Ini kan plot twist parah sih Bisa jadi Kita liat Apakah gempita Kan masuk ke Ragnarok Dan Gempita Dikianatin Ubi Atau gempita Masuk ke Ragnarok Dan Ubi mengkhianati gempita Atau bisa jadi Malah maji yang berkhianat ke gempita Wow Menarik 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 Satu lagi Apakah 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 13 palsu Sama dengan gempita Pertarungan Garis terdepan Adalah maji Yo I love virtual legend It's a good LP bro Ini bener-bener menarik Banget buat ditonton Aku gak sabar banget Plot twist Plot twist ke depannya It's good Ya Ini Jujur aja guys Jujur aja Gue kemarin RP itu tuh Gede Karena gue disini record Ya kemarin itu gue record Setelah gue mendapatkan senjata legend Jujur banget Yang masalah Gue Harus Apa namanya Tanda tangan perjanjian sama maji itu Itu bener-bener gue pikirin Tadi setelah gue dapet Senjata legend Disitu gue bener-bener mikir Apa yang gue harus lakuin Dengan senjata ini Gimana caranya RP ini Bakal menjadi lebih liar lagi guys Jadi pada saat gue dapet Gue cut video gue Karena kan gak langsung pindah Gue pikir bener-bener Gue pikirin Potensi-potensi Apa aja yang bisa gue dapet Potensi-potensi Apa aja Buat member-member yang lain Bisa didapet Dengan Gue mendapatkan Senjata legend dari sini Dan gue memutuskan Untuk gue bikin kontrak Sama maji Nah Beberapa dari teori kalian Ada yang bener Karena ini adalah senjata Makan Maka Gue harus menjadi orang yang tamak Nah Senjata itu merubah Memegang senjatanya Atau Yang memegang senjatanya pertama kali Itu pertanyaan gue guys Menurut kalian seperti apa Yang memegang senjatanya Atau yang pertama kali memegang Atau gak ada efek sama sekali Sebenernya Hmm Bagaimana guys Kalian berteori di bawah sekarang Gue minta kalian berteori Di bawah sekarang Kita bacain lagi Teori-teori dari kalian lagi Teori gue Gempita itu ragnarok Karena apa? Karena Kenapa alasan voice Nyuruh ngasih ke maji Karena Kalau gempita dapet Terus dikasih ke maji Dan butuh perjanjian Yaitu maji Harus menuruti apa Yang gempita mau Dan disini Gemet Mengajak maji Untuk ikut dia Atau gemita Ragnarok Dan Ragnarok Punya dua senjata legendaris Sebelumnya Ini cuma teori saya Cuma teori dari saya Wow Men Gila gila Gue suka banget Sama fans-fans club Brutal Legend ya Suka banget Jujur Gue keren-keren banget sih Kalian teori-teorinya Kalian coba berteori lagi Di bawah sini Gue pengen liat Teori-teori terliar kalian Untuk Brutal Legend ini Coy ya Disini kemarin Gue kemarin ikut RP-nya Si maji Disini gue nyuruh Untuk si maji itu Masuk tau apa Disini gue Kalau kalian nonton Di Brutal Legend The Scene of Greed Akan Bergerak Disini gue nyuruh Untuk Maji Nggak bolehin Sentuh sama sekali Senjata itu Ke Tubuhnya Si Ubi Jadi gue gak mau Lihat maji Bertarung sama Ubi Coy ya Alasannya kenapa Coba Kasih teori kalian Kasih teori kalian Di bawah ya Disini karena Udah ada yang berteori juga Gitu ya Disini nih guys Ini gue kasih liat ya Dari Run 202 Kau kasih apa Joker Tagenko Bisa maji on top Menurut sama perintah Jangan nyentuh Ubi Sedikitpun Nanti pas perang gimana Apakah maji akan Melanggar perintah itu Joker siapa emangnya Maji atau gempita Menurut teori gue Gempita Apa itu Joker guys Joker apa ya Nggak ngerti gue Joker apa guys Joker itu apa coi ya Gue masih ngerti Apa yang akan terjadi Keselanjutnya guys Menurut kalian gimana Ini menarik banget ya Banyak teori-teori kalian Yang Di luar Pikiran gue Tapi gede banget Jadi Torong kalian silahkan Berteori di bawah Gue mau liat teori-teori Terliar kalian Dan mungkin aja Ada teori kalian Yang benar Dan kemarin kan Gue juga sempet Reaction TikTok Ini gue jujur aja Ini gue jujur aja ya Kenapa Ini gue kasih tau ya Sebenernya Senjata Legendary kedua itu adalah Spear Tapi Karena Aion Sempet Sempet Ngasih spoiler ke temen-temen Anak-anak brutal legend Atau member-member brutal legend Akhirnya dirubah jadi side Awalnya itu Spear guys Spear Dengan skill yang berbeda Tapi karena Dispoiler sama Aion Mau gak mau kita rubah Jadi side Tapi yang gila lagi Udah ada teori-teori Bahwa Yang keluar ada side Gue juga gak tau Padahal gak ada yang Ngaspoiler sama sekali Kalian keren banget Jadi gue minta sama kalian Teori-teori di bawah Mungkin nanti ada Ide Di sana Mungkin nanti bisa jadi Teori yang benar Buat kalian Oke Jadi mengikutin gue Sampai disini dulu Gue sebagai owner Brutal legend Gue mau ucapkan terima kasih Buat para-para member Brutal legend Yang udah semangat untuk Bikin RP-nya menarik Dan juga buat kalian Yang selalu support Member-member Brutal legend Oke Jadi stay tune aja Ditunggu RP-nya Dan Buat para-para boper Silahkan boper aja Tidak peduli Dengan kata-kata boper Ya guys ya Buat kalian bodas Atau boca cerdas Silahkan Nikmati RP-RP Dari member-member Brutal legend Oke Mungkin cukup sampai Dari situ Untuk video kali ini Sebenarnya 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 Eh Eh Sub indo by broth3rmax